makaian roda ini, kita nggak bisa dalam kondisi tegang, taret, dia ini seteras malah kita coba dulu nih lo ya, kalau suka langgit, kalau suka nggak apa-apa nih, jam dulu tibus nih coba yang santai ya, bener, bisa diri coba jalan, jalan sih, jalan, jalan ayo, nah gitu, nah, ayo ayo, ayo, say mi kalau yang lahir cacat tanpa kaki depan, dia biasanya ngerasa emang dia tubuhnya begitu jadi dia nggak pernah ngerasain dirinya tegak inilah kan lahir dari kondisi begini biasanya dia punya mental ya, emang gue bentuk badannya begini, jalannya begini, jadi kalau dipasangin kadang-kadang dia malah maunya tiduran, kadang nggak nyaman gitu ya tapi kita nggak akan paksain, kita cobain dulu, setiap hari kita cobain, setiap hari kita cobain kondisinya fun ya kita main sama yang lain kalau dipakein sendirian, malah rata ditakut ini tegang banget, kaki belakang seharusnya nggak begini nah, jalan, itu jalan nah, pinter aja terus jalan ada yang croc jalan, jalan, jalan apa yang jalan, jalan nah, enak jalan kalau dilurusin kadang gitu dia maunya tiduran masih inget kan Lilo yang dulu kita rescue itu yang cacat tapi dia dibuang kayaknya berpemilik, tapi dibuang di jalan road itu pelapornya bilang dari sebelum natal sebelum natal kita rescuenya sekitar minggu pertama Januari ini dayang berapa lama aku penghujanan kepanasan, nggak ada makanan kemarin pas kita rescue, pas lagi hujan-hujan ya ini lho ini lho pertama defensif dipegang, nggak mau sekarang nggak manja lho cikong, nggak cikong